Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel para peternak dan pekebun oke teman-teman maaf ya hari-hari ini kami jarang upload ataupun balas komen teman-teman karena ini lagi sibuk sibuk membuat kandang afiari rencananya ya walaupun minimalis tapi ini saya kerjakan sendiri gak tau hasilnya nanti gimana dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mumpung ini betina, betina yang sudah saya sapeh, kemarin ada yang pertanyaan dan saya pun juga belum pernah mengalami apakah berhasil atau enggak tapi saya akan coba praktekkan dan nanti bisa untuk teman-teman yang sibuk ataupun ternak kenarinya sibuk tidak bisa mantau kawinnya, kapan cabutnya seperti itu, nanti saya akan coba saya coba untuk mengawinkan burung kenari nanti setelah bertelur satu, nanti pejantannya saya cabut seperti itu ya, jadi selama ini saya kasih taruh terus nanti setelah satu menelur telur satu itu saya ambil oke teman-teman, ini yang saya katakan tadi ini pejantan dan yang warna bon itu indukan sudah dua kali ini disini menetas empat ya empat kali walaupun telurnya 4 semuanya menetas dan anaknya Alhamdulillah sudah besar-besar dan ini saya sampai dan ini saya satukan karena kemarin ada yang bertanya mas, kalau pejantannya dicampur terus nanti kalau sudah bertelur satu itu pejantannya dicabut dan tidak dikawinkan lagi apakah berhasil? jadi saya akan mempraktekkan ini karena saya belum pernah untuk melakukan seperti itu jadi saya tidak bisa jawab nanti setelah saya praktekkan seperti ini nanti ke depannya bagaimana saya akan tahu sendiri jadi seperti itu ya nanti ini indukan ini ataupun pejantan ini saya campur nanti setelah indukannya kelihatannya sudah telur satu pejantannya saya cabut apakah nanti telurnya 4 ataupun 3 itu apakah menetas semuanya atau enggak jadi ini buat eksperimen saja karena teman-teman banyak yang bertanya ataupun lagi sibuk tidak bisa mantau kapan kawinnya mengambil pejantan nanti dimasukkan lagi seperti itu ya jadi banyak teman-teman yang banyak pekerjaan jadi tidak selalu bisa mantau burungnya di rumah jadi saya akan praktekkan nanti bagaimana hasilnya silahkan terus ikuti channel ini ya nanti kalau sudah mengeram ataupun setelah 5 hari nanti kita lihat bersama-sama dan ini anakannya satu, dua, tiga, empat ya empat ini anakannya dari yang indukannya yang saya sapih tadi ini saya sudah pisah dan indukannya sudah saya jodohkan lagi ataupun saya campur kembali dengan pejantannya biasanya untuk dua kali produk ini ini anakannya selalu empat dan alhamdulillah hidup semuanya dan ini saya coba praktekkan pejantannya kalau sudah telur satu nanti saya ambil seperti itu ya apakah nanti bisa menetas semuanya telurnya itu yang akan saya eksperimen ataupun saya akan coba untuk indukan yang tadi jadi apakah pejantannya kalau sudah menelur satu itu diambil itu apakah telurnya itu bisa menetas semuanya atau enggak jadi ini untuk eksperimen jadi ada pertanyaan kemarin dan kebetulan ini ada indukan sapih dan selalu produk berhasil nanti apakah pejantannya saya ambil itu bisa menetas semuanya atau enggak jadi seperti itu seperti dulu video dari kami semoga bermanfaat ataupun memberikan jawaban untuk teman-teman semuanya dan jika ada kesalahan ataupun tutur kata kami selama ini mempunyai salah pada teman-teman saya aturkan bermohon maafnya dan untuk teman-teman semuanya yang punya kritik dan salah silahkan tulis di kolom komentar saya akan membalasnya salam pura mania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax